Terima kasih Bapak dalam Tuhan Yesus, kami siap terima firman Allah, amin. Shalom, good morning, dimanapun saudara yang terkasih mungkin saudara sedang dalam perjalanan, dalam pekerjaan atau beristirahat. Saudara mungkin di rumah sedang persiapan, hari ini izinkan kita membawa, kami membawa berkat firman Tuhan. Kami lanjutkan kembali yaitu bagaimana membangun keluarga yang lebih baik, part 2 ya, membangun keluarga yang lebih baik. Saya tahu tidak mudah membangun sebuah keluarga, karena banyak perbedaan-perbedaan dalam keluarga itu. Banyak perbedaan karakter, perbedaan emosional yang masih belum sehat diantara anggota keluarga. Kadang-kadang membuat keluarga itu menjadi tidak sehat, menjadi banyak emosional yang negatif. Hari ini saya rindu membagikan kembali bagian yang kedua adalah, Betapa penting kita untuk mengenal Allah dalam keluarga kita. Mempelajari Alkitab membangun keluarga. Jadi di Alkitab itu sudah lengkap bagaimana sebenarnya kita hidup berkeluarga. Bagaimana kita hidup menjadi pasutri, bagaimana kita hidup mendidik anak, bagaimana kita hidup membangun hubungan dengan keluarga mertua. Kalau semua panduan itu kita baca, kita pelajari, maka sebenarnya kita terselamatkan dari yang namanya perceraian, dari yang namanya perselingkuhan, dari yang namanya kekerasan anak, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Oke, sebenarnya kalau kita mau membaca rambu-rambu atau pedoman yang ada di Alkitab, bagaimana membangun satu pernikahan, membangun rumah tangga, dibutuhkan ada hikmat, kepandayan, pengertian. Kalau kita mau belajar dari Alkitab, maka kita sebenarnya sangat terberkati dalam berkeluarga. Karena berkeluarga itu idenya Allah, berkeluarga itu dijadikan Allah dengan desain sorga. Bagaimana sorga itu, di dalam sorga ada ala bapak, ala anak, ala roh kudus. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, tiga kesatuan yang tidak terpisahkan, demikian juga di sorga. Jadi sebenarnya dalam keluarga kita itu adalah desainnya itu sorga. Dalam sorga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Jadi kalau dalam keluarga kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, itu adalah suasana sorga. Jadi tidak diukur daripada harta, kekayaan atau uang, jabatan, tidak. Tetapi Alkitab berkata, Masmur 133 ayat 1, 2, 3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai. Jadi kalau kita rukun damai, ayat 3 dikatakan, Masmur 133 pada ayat 3, kesanalah Allah memberitakan berkat, berkat kehidupan. Tentu keluarga yang rukun damai, yang sehati, sepikir, se-iya, sekata, dan setujuan. Saya yakin keluarganya pun diberkati, materi-materi pun pasti diberkati. Anak-anaknya juga akan jadi seseorang yang hebat, luar biasa, diberkati Tuhan. Itu sudah satu kesatuan. Karena di mana keluarga rukun damai, ayat 3 dikatakan, kesanalah Allah memberitakan berkat-berkat kehidupan. Sebaliknya keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, keluarga yang bertengkar, tentunya itu akan menghalangi berkat Tuhan. Sangat penting, jadi berkat Tuhan tidak ukurannya serta-merta materi, tapi damai, sejahtera, karakter anak-anak, umur panjang, kesehatan. Itu adalah berkat yang disediakan Allah bagi keluarga yang rukun damai. Dan saudara, kalau kita mau hidup rukun damai gak cukup hanya didoakan, perlu diusahakan. Salah satu usahanya apa? Mempelajari Alkitab, mengenal Allah, mengenal pedoman menjadi suami menurut Alkitab. Menjadi istri menurut Alkitab, menjadi ayah, ibu, anak menurut Alkitab. Jadi kalau kita pakai pedoman itu, maka kita akan lebih hidup di dalam kehendak Allah dalam berkeluarga. Maka orang akan melihat berkeluarga itu indah, berkeluarga itu menyenangkan. Kalau sesuai dengan pedoman, sesuai dengan aturan Alkitab, aturan Allah dalam berkeluarga. Nah masalahnya banyak orang di luar pedoman, mereka bahkan tidak baca pedoman itu. Mereka tidak baca Alkitab, makanya babak belur, hancur keluarganya. Kita berani menjadi suami, tapi gak tahu menurut Alkitab suami itu apa tugasnya, apa tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab istri, apa tanggung jawab seorang ayah, ibu, dan anak-anak. Sangat penting sekali itu dibangun. Nah saudara yang saya kasihi, Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Dalam slide bisa nampak itu, Hosea 4 ayat 6. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi dikatakan disini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Keluarga binasa karena tidak mengenal Allah. Pasutri binasa karena tidak mengenal Allah. Maka tidak ada pedoman lain selain mengenal Allah. Saya mengajak, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, bangun satu kerinduan mengenal Allah. Bangun satu kerinduan mengenal Allah. Kalau saudara mengenal Allah, maka saudara akan kuat. Daniel 11 ayat 32b berkata, umat yang mengenal Allah akan kuat dan akan bertindak. Jadi kalau kita mengenal Allah, akan ada kekuatan. Mengenal Allah lewat persekutuan pribadi, epiginosku. Mengenal Allah lewat pembacaan Alkitab, saat teduh. Mengenal Allah lewat doa. Mengenal Allah lewat penderitaan. Mengenal Allah lewat kesakitan. Mengenal Allah lewat persekutuan ibadah. Mungkin dalam sel grup. Saudara, saya mengajak semua saudara pada hari ini. Cobalah di tengah-tengah persoalan saudara yang sulit. Di tengah-tengah pernikahanmu yang di ujung kehancuran. Mungkin di ujung perceraian. Bagaikan telur di ujung tanduk terancam. Mungkin di tengah-tengah anak-anakmu yang tidak mendengar nasihatmu. Mungkin di tengah-tengah keluarga mertua yang menyalahkan engkau. Apapun masalahmu. Coba ambillah momentum ini untuk mengevaluasi diri. Apakah saudara selama ini mengenal Tuhan? Apakah saudara selama ini punya waktu dengan Tuhan? Salah satu tujuan Tuhan. Seizin Tuhan ada penderitaan. Seizin Tuhan ada kesakitan. Supaya kita mengenal dia. Supaya kita jangan sombong. Supaya jangan kita merasa hebat tanpa Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu. Saya tahu pikiranmu sangat penat. Pikiranmu sangat rumit sekarang ini. Sangat sesak hatimu. Asam lambungmu naik. Sakit penyakitmu kambuh. Mentalmu down. Susah tidur. Keadaanmu begitu tersakiti saat ini. Cobalah. Di tengah-tengah tersakiti saat ini. Di tengah-tengah kesulitanmu saat ini Bapak Ibu. Cobalah datang ke Tuhan. Matthew 11 ayat 28 berkata. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara. Ketika saudara datang ke Tuhan Yesus. Betul. Tidak langsung semua masalah selesai. Tapi ada kelegaan. Ada kedamaian. Ada ketenangan jiwa. Ada kekuatan baru. Ada hikmat. Ada solusi dari Tuhan. Saya percaya orang yang datang ke Tuhan Yesus. Apapun masalahnya. Yang rumit akan jadi sederhana. Yang sulit akan menjadi mudah. Bukan berarti saudara ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah. Tapi akan ada kemudahan karena intervensi Tuhan menolong engkau. Bukan berarti jadi masalah itu tidak ada masalah. Bukan begitu. Tapi masalah yang kau pikir rumit diberi Tuhan. Hikmat. Sehingga jadi sederhana. Yang kau mungkin itu jadi sulit kian. Karena kau libatkan Tuhan. Karena saudara libatkan Tuhan. Karena ibu libatkan Tuhan. Bapak libatkan Tuhan. Ada kemudahan dikasih Tuhan. Kemudahan itu berarti ada kekuatan. Sehingga saudara bisa lebih kuat. Cara pandangmu berubah melihat masalah itu. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya rindu setiap saudara. Untuk hari ini benar-benar belajar mengenal Tuhan. Seperti orang Israel. Mereka binasa di Padanggurun. Kenapa mereka binasa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah dewa-dewa lain di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Bersungut-sungut itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Satu Korintus 10 ayat 10. Orang Israel bersungut-sungut di Padanggurun. Maka mereka dibinasakan. Jadi bersungut-sungut itu mengundang roh kematian. Maka saya mengajak Bapak Ibu. Apapun persoalanmu. Belajarlah. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Kristus padamu. Itu satu Thessalonica 5 ayat 18. Tapi kalau saudara bersungut-sungut. Saudara menggenapi satu Korintus 10 ayat 10. Bersungut-sungut. Mengeluh. Mengomel. Itu mengundang roh kematian. Saudara akan makin lemah. Makin membungkuk. Makin gak berdaya. Apapun masalah saudara. Belajar bersyukur. Jangan ada menuntut dalam bibir kita. Mengusah menuntut siapapun. Jangan ada menyalahkan siapapun. Coba saudara belajar bersyukur. Ya Ibu. Jangan salahkan suamimu. Bahkan jangan salahkan juga dirimu sendiri. Gak perlu ada disalahkan. Karena episode 6 ayat yang 10, 11, 12. Musuh kita itu roro jahat di udara. Musuh kita bukan pasangan. Musuh kita bukan anak-anak. Bukan keluarga mertua. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roro jahat yang di udara. Oleh karena itu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Ayo. Punya waktu mengenal Tuhan. Punya waktu datang beribadah kepada Tuhan. Maka kalau saudara. Mengenal Tuhan. Engkau belajar. Bagaimana berumah tangga. Sesuai dengan Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian ia ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat ini berkata ada tiga unsur yang penting membangun rumah tangga. Yang pertama saudara membangunnya dengan hikmat. Hikmat ini dari mana kita dapat? Hikmat ini kita dapat dari takut akan Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan awal dari hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang kita anggap rumit. Tapi karena ada hikmat jadi sederhana. Sesuatu yang kita anggap sulit. Karena ada hikmat. Ada unsur Tuhan terlibat. Tuhan berikan kemudahan. Karena ada hikmat. Maka engkau mendapat solusi. Maka saya mau katakan sama saudara. Dalam menangani pernikahan. Yang banyak sekarang saya sedang counseling. Bagi keluarga-keluarga ku yang di Youtube. Di Facebook dimanapun berada. Engkau yang sudah menchat saya. Menghubungi saya. Di 08-11-63-73-47. Mohon maaf kalau agak telat. Karena memang jadwal yang sudah penuh. Tapi saya berjuang untuk meriply atau menjawabnya. Paling tidak aku mendoakannya kalau saudara chat. Saudara chat saya akan membaca. Saya akan doakan. Saya banyak mereka minta kepada saya. Pak Pendeta. Bagaimana menyelesaikan masalah suamiku yang selingkuh. Tidak pulang-pulang. Istriku yang selingkuh. Tidak pulang-pulang. Jujur itu sangat sulit. Rumit. Berat. Berat sekali. Berat sekali. Kalau sudah pasangan berselingkuh itu. Itu pasir yang kritis. Tidak mudah. Dan banyak bercerai. Karena perselingkuhan. Tapi ingat. Tuhan tidak menginginkan perceraian. Kecuali kematian. Tetapi itulah fakta. Zaman sekarang. Kalau sudah berselingkuh. Kalau sudah ada orang ketiga. Bisa berujung kepada perceraian. Bahkan tekanan mental. Kepada pasangan yang setia. Mengalami stres. Depresi. Bahkan ada orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi tinggal di rumah sakit jiwa. Dan ada juga orang yang mengakhiri hidup. Saudara yang saya kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Maka dikatakan. Dengan hikmat rumah didirikan. Saudara perting hikmat. Saudara. Hikmat itu. Mintalah kepada Tuhan. Yaakobus katakan. Kalau engkau kekurangan hikmat. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Banyak orang minta kepada saya. Pak Pendita. Kayak mana solusi. Solusi yang lebih praktis. Lebih mudah. Supaya pernikahan kami bagus. Gak ada yang terlalu praktis. Gak ada yang terlalu instan. Saya tahu pernikahan itu adalah. Seumur hidup adalah proses. Seumur hidup ada persoalan. Jadi tidak akan pernah pernikahan itu bebas masalah. Tidak akan pernah rumah tangga itu bebas persoalan. Tapi kalau ada hikmat. Setiap persoalan jadi mendatangkan kebaikan. Rumah 8-8. Alat turut bekerja mendatangkan kebaikan. 1 Korjus 10-13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melibih kekuatanmu. Dan setiap pencobaan itu sudah Tuhan kasih solusinya. Maka sebenarnya sudah ada garansi Tuhan. Semua pencobaan kita sudah ada solusinya. Sudah ada solusi. Itu 1 Korjus 10-13B bagian terakhir itu. Dikatakan bahwa seluruh masalah kita sudah diberikan Tuhan jalan keluarnya. Supaya kita sanggup menanggungnya. Mana mungkin anakku yang umur 5 tahun. Misalnya anakmu yang 5 tahun. Kasih pikul 100 kilo. Mana bisa. 10 kilo aja berat. Enggak mungkin. Palingpun kita kasih mungkin dia ya setengah kilo. Tapi saudara merasa enggak kuat. Yakinlah Alkitab sudah bilang. Engkau lebih kuat dari masalah. Engkau hanya butuh apa? Hikmat. Hikmat itulah yang membuat yang sulit menjadi muda. Yang serumit menjadi sederhana. Yang tidak sanggup menjadi sanggup. Yang tidak bisa menjadi bisa. Apapun masalahmu percayalah. Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang. Apa mas jawab solusinya? Setiap rumah tangga berbeda pertandingannya. Jadi enggak bisa sama rumusnya. Setiap dokter mengobati pasien. Walaupun sama-sama demam. Belum tentu obatnya semuanya persis sama. Ada beda-beda yang sedikit. Maka saya mau katakan sama saudara. Demikian juga hidupmu. Ibu dan Bapak. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Makanya. Kalau ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau menyembah dengan berkata lagu. Haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Mungkin di tengah malam. Mungkin di pagi hari. Engkau berlutut. Berdoa. Menangis. Datanglah kepada Tuhan. Seperti Hana. Dia menangis di rumah Tuhan. Menangis sejadi-jadinya. Tuhan jawab doa dia. Saudara. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Ada hikmat. Hikmat itu adalah. Ada suara Tuhan. Yang berbisik di hatimu. Itu yang menyelamatkan pernikahanku. Ketika di ujung perseraian. Di ujung dia lelah dengan aku. Aku pun dalam mulai lelah dengan pertengkaran. Ingat. Dalam pertengkaran itu. Suatu waktu lelah. Dalam kelelahan itu. Orang bisa masuk orang ketiga. Makanya hati-hati merawat pernikahan. Jangan sampai lelah. Harus ada merawat cinta. Cinta itu dirawat. Bukan hanya wajahmu aja loh bu. Yang perlu dirawat. Cinta perlu dirawat. Banyak wanita kan merawat wajah ke salon. Ya silahkan. Tapi. Rawat jugalah hubunganmu. Rawat jugalah cintamu. Saudara. Ketika kau datang kepada Tuhan. Maka ada suara Tuhan yang berbisik. Saya kasih contoh. Apa suara Tuhan yang ku dengar. Suara Tuhan itu Alkitab Bapak Ibu. Firman Tuhan inilah suara Tuhan. Makanya baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Supaya suara Tuhan itu ada di hati kita. Jangan sampai di hati kita yang ada kebencian. Geram. Amarah. Sakit hati. Jangan. Itu sayang sekali. Kalau hatimu jadi tong sampah. Sakit hati itu sampah. Kecewa. Geram. Benci itu dosa. Buang itu semua. Buang. Ganti dengan kasih Tuhan. Nah. Yang menyelamatkan pernikahanku ketika kami dalam titik terendah. Ada suara Tuhan di hatiku begini. Jangan tuntut pasanganmu berubah. Tepatnya berhenti menuntut siapapun. Gak hanya istriku. Termasuk anakku pun gak aku tuntut. Jadi saya gak menuntut dia berubah. Sampai detik ini. Saya serahkan sama Tuhan. Boleh saya sampaikan harapanku. Tapi gak menuntut. Beda menuntut. Menuntut itu adalah kau harus berubah. Kau yang salah. Kau harus berubah. Kau harus berubah. Itu menuntut. Dia yang salah. Itu menuntut. Tapi kalau menyampaikan harapan saat habis makan. Lagi jalan. Lagi ketawa. Kalau bisa mama lebih lembut lagi. Papa lebih pulang lebih cepat. Papa handphonenya jangan pakai password-passwordan. Coba lebih terbuka. Boleh menyampaikan harapan. Itu gak salah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah menuntut. Meminta harapan boleh. Maksudnya gak salah. Contoh anakku maunya belajarlah. Yang rajin boleh. Pulang yang lebih cepat lagi. Jangan pulang jam 11 malam. Boleh. Yang baik-baik boleh diminta. Harapan kita boleh disampaikan. Tapi menuntut itu tidak boleh. Nah sejak itu di hatiku ada kalimat. Berhenti menuntut pasanganmu berubah. Berhenti menuntut anak-anakmu berubah. Itu yang kulakukan. Satu kalimat itu menyelamatkan pernikahanmu. Sampai detik ini. Dan sampai detik ini bertahun-tahun. Dari mulutku tidak ada lagi menuntut. Bisa saya bilang tidak ada pertengkaran. Tidak ada emosi negatif lagi yang kebencian kepada istriku dan kepada anak-anakku. Di sisa waktuku yang masih hidup ini. Aku tidak tahu kapan aku dipanggil Tuhan. Aku terus mengejar kesalahanku. Mengejar ketinggalanku pada masa lalu. Dengan cara apa? Memperbaiki hidupku. Saya berkata dalam diriku. Aku berhenti menuntut siapapun. Menuntut jemaat. Menuntut orang lain. Menuntut keluarga besar. Tidak mau. Menuntut itu adalah pekerjaan iblis. Menyampaikan harapan boleh. Saudara, saya dengar itu. Wah, saya nangis dan saya bersyukur. Saya melompat. Saya bersuka cita. Saya berjanji. Saya berteriak dengan kuat. Saya bebas dari menuntut. Saya tidak mau menuntut. Menuntut. Menyampaikan harapan boleh. Tidak salah menyampaikan harapan. Menuntut itu memaksa. Menuduh. Saya tidak mau lagi. Saya berkata sekarang Bapak Ibu. Ubahlah saya Tuhan. Supaya lewat perubahan saya. Keluarga ku dimenangkan. Coba sama-sama ucapkan. Ubahlah saya Tuhan. Supaya lewat perubahan saya. Keluarga ku dimenangkan. Amin. Saudara. Datanglah kepada Tuhan. Minta hikmat. Mungkin nanti hikmat yang lain. Yang Tuhan berikan kepadamu. Ada perkataan di hatimu. Kalimat. Sabar. Sabar. Itu sabarkan perkataan Tuhan. Itu kan Alkitab. Kasih itu kan sabar. Jadi suara Tuhan. Ada di hati nurani. Suara iblis. Banyak dipikiran. Maka dengar suara hati nurani. Di situ banyak suara Tuhan. Bisa. Dengar. Setiap orang percaya bisa dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu Alkitab. Yonez 1 ayat 1 firman adalah Allah. Allah adalah firman. Jadi suara firman itu yang saudara ada. Engkau simpan. Di hatimu itulah suara Tuhan. Itulah yang berbisik. Bisa aja kalimatnya ada. Ampuni pasanganmu. Mengampuni kan suara Tuhan. Kan orang yang mengasihi mengampuni. Tidak mengampuni ya. Tuhan gak mengampuni kita. Jadi suara Tuhan itu ada di hati Bapak Ibu. Saya ajak sama-sama hari ini. Minta hikmat dari Tuhan ya. Saya berdoa. Saudara. Mendapat hikmat dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Ingat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yerimia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau Bapak Ibu tidak berdoa berarti sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang berdoa itu adalah belajar rendah hati. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidupnya. Ya Bapak Ibu. Coba hari ini sama-sama mulai cari Tuhan. Lihat. Kalau Ibu dan Bapak datang minta hikmat. Oh apalagi suami istri gandengan tangan. Kami pernah itu. Saya gandengan tangan sama istri. Di sekolah kami ada bangunan yang terbengkalai. Gak ada uang. Terancam bangunan stop. Kami sudah pinjam juga dari bank untuk membangun. Dan uang kurang. Kami kebingungan bagaimana caranya. Kami berdoa. Dan saat itu ada hikmat Tuhan. Dan Tuhan tolong kami menyelesaikan pembangunan. Mendidik anak juga. Saya pernah kesusahan. Bagaimana mendidik anak yang terikat games. Ketika aku berdoa. Tuhan kasih hikmat kepada saya. Supaya saya tetap bisa mendampingi anak saya. Menerima anak saya apa adanya. Walaupun terikat game. Sekarang dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Jadi pengkotba. Selain kuliah di kedokterannya. Saudara. Semua butuh waktu. Kesabaran. Kadang-kadang sekian tahun kita di proses Tuhan. Yang kedua adalah kepandayan. Tadi ada tiga ya. Untuk membangun rumah tangga ada hikmat. Yang pertama. Yang kedua ada kepandayan. Yang ketiga ada pengertian. Kepandayan. Dengan kepandayan itu ditegakkan rumah tangga. Jadi kita gak mungkin pandai jadi. Saya gak mungkin pandai jadi suami. Kalau gak pernah belajar. Saya kan dari kedokteran usuh. Saya jadi dokter. Saya belajar tahunan di usuh. Saya belajar. Saya praktek. Saya belajar. Gagal. Praktek. Belajar. Namanya praktek. Ada yang salah. Belajar lagi. Salah lagi. Praktek lagi. Salah lagi. Belajar. Sampai jadi dokter. Dan saya bisa mengobati pasien. Saya bisa memulis resep. Saya bisa menolong orang sakit. Belajar. Belajar itu jatuh bangun. Sama dengan anak sepeda. Belajar jatuh bangun. Jatuh bangun. Gak ada orang yang langsung pandai naya sepeda. Anak kecil juga jalan balita. Gak langsung jalan. Jalan jatuh. Jalan jatuh. Itu adalah proses. Jadi gak mungkin saya jadi ayah yang pandai mendidik anak. Kalau saya gak pernah belajar. Gak mungkin ibu pintar menyalon. Kalau gak pernah belajar menyalon. Gak mungkin ibu pintar memasak. Kalau gak belajar memasak. Belajar itu bisa formal. Bisa informal. Belajar. Belajarlah ibu. Menjadi ibu yang benar. Belajarlah menjadi istri. Coba di tengah-tengah masalah rumah tangga. Jangan dulu lihat kesalahan suami. Suami juga jangan lihat kesalahan istri. Coba lihat dirimu. Evaluasilah dirimu. Coba belajar. Apakah saudara sudah menjadi istri yang berfungsi benar. Apakah menjadi suami berfungsi benar. Apakah menjadi ibu, ayah ibu yang berfungsi benar. Apakah menjadi anak-anak yang berfungsi benar. Cek bagian masing-masing. Ingat sekali yang saya katakan. Tidak ada suami yang pintar. Walaupun dia menjadi suami 50 tahun. Kalau dia tidak pernah belajar. Belajar dari Alkitab. Belajar dari buku-buku. Belajar dari seminar. Belajar dari sosial media tentang keluarga. Belajar dari pengalaman sendiri. Belajar dari kegagalan orang lain juga penting. Saya banyak belajar dari kegagalan hamba-hamba Tuhan yang bercerai. Ada hamba Tuhan yang aku tahu. Berselingkuh. Bercerai. Saya belajar kenapa mereka berselingkuh. Bagaimana supaya aku tidak berselingkuh. Jadi aku tidak melakukan apa yang mereka sudah lakukan. Aku lihat keluarga yang bercerai. Kenapa mereka bercerai. Aku belajar dari kegagalan orang lain. Selain kegagalanku. Kegagalan orang lain juga bisa kita pakai jadi pembelajaran. Hidup ini penuh dengan pembelajaran. Sekali lagi tidak ada orang yang pandai dalam berkeluarga. Kalau tidak belajar. Ibu belajarlah. Baca buku. Lihat di internet. Dan Bapak Ibu sekarang ini mendengarkan kotbah saya. Renungan setirman Tuhan. Ini pun belajar. Bapak Ibu sambil masak mungkin. Ambil dalam pekerjaan. Berbaring. Ibu belajar. Belajar parenting. Tidak ada orang mendidih anak. Saya sampai ikut seminar bagaimana parenting. Baca buku. Berulang-ulang ikut seminar. Berulang-ulang baca buku. Bahkan kuliah. Saya ini kuliah. Teologi saya ini adalah pastoral counseling keluarga. Sehingga saya banyak duduk mempelajari keluarga. Mempelajari apa itu suami. Bagaimana menjadi suami yang benar. Ayah yang benar. Bagaimana mendidih anak yang benar. Saya belajar. Belajar formal dan informal. Belajar dari kegagalan saya. Belajar dari kegagalan orang lain. Maka saya mengajak semua saudara. Ayo. Kembangkan kemauan belajar. Baca buku. Di tengah-tengah persoalan ini. Nggak usah dulu lihat kesalahan pasangan. Coba minta sama Tuhan. Tuhan apa yang perlu ku pelajari. Apa yang perlu ku perbaiki. Apa yang perlu ku ubah dalam hidupku. Sehingga lewat situasi ini. Ibu makin pandai. Saya bukan sempurna Bapak Ibu. Paling tidak better. Dari yang lalu. Aku lebih baik. Harusnya hidup kita better. Tomorrow better than today. Harusnya kita lebih baik besok daripada hari ini. Karena 24 jam kita diajari. 24 jam lagi mengajari hidup kita. Hidup ini penuh dengan belajar. Ayo. Belajar menjadi orang pandai dalam berumah tangga. Belajar menjadi ibu yang berfungsi yang benar. Belajar menjadi ibu model. Belajar menjadi istri yang berfungsi yang benar. Menjadi istri model. Sehingga anak putrimu akan mencontoh carahmu memperlakukan suami. Karena ibu belajar. Menundukkan diri kepada suami dalam segala sesuatu. Demikian nanti anak-anakmu. Dia tunduk kepada suaminya. Karena dicontohnya dari mamanya. Kalau mamanya melawan suaminya model apa yang mau dicontoh. Teladan ibu pengaruh besar. Teladan ayah pengaruh besar. 80 persen. Membentuk kehidupan anak-anakmu. Mencontoh pernikahan. 80 persen. Pesanku sama bapak ibu. Ayo. Ayo belajar ya. Belajar terus. Terima kasih. Kalau youtube ini saudara dengar. Bagikan kepada pasangan-pasangan lain. Keluarga-keluarga lain yang sibuk cekcok. Bertengkar. Nanti letih dalam persoalan. Bertengkar itu bisa lelah. Datang orang ketiga. Berselingkuh. Berujung nanti bercerai. Anak-anak jadi hancur. Ada narkoba. Ada yang gay. Ada yang homo. Lesbi. Ada yang menjadi pemberontak. Kasih mereka youtube ini. Share kepada teman-teman di WAWA keluarga. WAWA grup yang ada di HP saudara. Jadi berkat bagi mereka. Pandai itu tidak instan. Sampai detik ini aku belajar. Saya pun masih ada kekurangan. Jadi suami. Sedari ayah. Saya belajar terus. Apalagi yang perlu kuperbaiki. Apalagi yang perlu kuperbaiki. Apalagi yang perlu kuobah. Ayo belajar yang semangat ya. Yang ketiga. Yang terakhir adalah pengertian. Dengan pengertian. Kamar-kamar diisi. Amsal 24 ayat 3. Dengan macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Perlu ada pengertian. Jadi apa yang kita baca. Yang kita alami. Akan diberikan Tuhan pengertian. Pengertian itu akan membuat ibu dan bapak. Mengamahami bagaimana membangun keluarga. Saya belajar banyak mengerti. Tentang seorang istri. Betapa rumitnya. Jangankan istri. Jadi wanita aja pun udah lebih rumit. Kalau disuruh jenis kelamin. Wanita dengan pria. Mana lebih berat. Kalau saya bilang. Wanita. Wanita itu ada namanya tamu bulanan. Ada namanya menopause. Ada namanya hormonal. Itu tidak stabil. Perasaannya lebih banyak berkecamuk. Semua ditampung dalam perasaannya. Karena 70-80 persen wanita itu adalah makhluk perasaan. Kalau laki-laki tidak. Luminan. 70-80 makhluk logika. Banyak menggunakan seluruh critical thinking. Semuanya dimudahkan. Lihat wanita. Kalau wanita gak bisa semua dimudahkan. Dia memang begitu bawaan mereka. Mereka detail. Memikirkan ini. Memikirkan anak. Memikirkan uang sekolah. Memikirkan uang listri. Cecilan sepeda motor. Uang sewa rumah. Biaya kesehatan. Biaya kehidupan sehara-hara. Belanja lagi. Kerja lagi. Mengurus mertua lagi. Crowded. Pikiran mereka crowded. Dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Laki-laki enggak. Laki-laki. Kayak saya ini. Ya saya lagi kotba. Ya mikirkan kotba aja. Kalau laki-laki lagi main catur. Dipikirkan catur aja. Perempuan tidak. Dia lagi kerja ngetik-ngetik pun. Nanti terlintas itu. Anakku makan enggak. Kayak mana nanti mertuaku. Kayak bagaimana nanti orangtuaku. Bagaimana nanti kehidupan kami. Kesehatan anak-anak. Uang kesehatan. Banyak yang dipikirkan. Jadi kalau bisa dibilang. Perempuan itu memang lebih tidak mudah. Dari sisi sistem tubuh dia. Sistem hormon dia. Perasaan dia. Makanya saya penuh pengertian kepada istri sekarang. Kenapa? Karena aku tahu jadi wanita tidak mudah. Tidak mudah. Ya bagi yang mengerti suami-suami. Cobalah bayangkan. Kadang-kadang mereka tiba-tiba datang tamu bulananya. Cari ini. Cari ini. Mereka tiba-tiba lemas. Itu kan kita enggak alami itu. Kita enggak alami itu. Sel darah merah kita lebih banyak loh sejuta. Dibandingkan yang sel darah merah wanita. Kita lebih kuat. Jadi harusnya. Suami itu lebih banyak mengerti. Lebih banyak mengalah. Mengayomi. Tapi istri juga perlu pengertian dengan suami. Udah capek bekerja. Oke lah. Tugas utamanya menghasilkan nafkah. Mencari uang. Capek pulang dari pekerjaan. Pengertian. Berapapun gaji yang dikasih. Syukurin. Jangan dimarahin. Jangan dibanding-bandingkan. Laki-laki itu paling enggak suka dibanding-bandingkan. Suami orang lain itu hebat. Penghasilannya banyak. Penghasilan maunya segini. Jangan. Itu menyakiti. Cari kata yang lain yang lebih enak. Meningkatkan penghasilan. Jangan bandingkan. Karena dirimu juga istri kan enggak suka dibandingkan. Istri orang lain langsing. Kau langsung. Kan enggak suka kan. Enggak ada yang suka dibanding-bandingkan. Enggak usahlah membanding-bandingkan. Itu sakit. Anak-anakmu juga. Anak pertama, dua, tiga. Jangan bandingkan. Setiap anak itu unik. Setiap suami itu berbeda. Setiap istri itu berbeda. Pengertian. Istri pengertian kepada suami. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Silahkan saudara bagi. Share. Youtube Suheri Gultom. Topik demi topik yang memberkati banyak keluarga. Tuhan Yesus berkati kita. Silahkan tulis di kolom yang ada. Apapun masalah saudara-tentangan saudara. Kami akan doakan. Terima kasih telah menonton.